Doa penunduk seseorang yang Anda kasihi, walaupun pasangan Anda awalnya tidak sama sekali memperdulikan diri Anda, acuh kepada Anda, keras kepada Anda, menghina Anda, maka dengan ilmu penunduk ini, maka seketika orang tersebut hatinya akan langsung lemah lembut kepada Anda. Bagaimana caranya akan langsung saya jasakan kepada setelur simu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setelur simu, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Bang Simu, dan tentunya masih di channel Simu SDSM. Di sini saya Bang Simu kembali akan mengejasakan amalan penunduk seseorang yang Anda cintai. Terkadang kita menemukan ada seseorang yang misal diri Anda mencintai seseorang, namun orang tersebut ternyata memiliki watak ataupun karakter, sifat yang sangat kasar kepada Anda, dan bahkan pernah memaki Anda, walaupun seperti itu Anda masih tetap cinta kepada dia. Artinya apa? Kita harus melakukan tindakan agar orang yang Anda kasihi tadi itu bisa lemah lembut kepada Anda, dan juga terpikat kepada Anda, tunduk kepada Anda dari setiap apa yang Anda katakan. Sebenarnya ilmu penunduk ini juga baik digunakan oleh seseorang yang sudah berkeluarga. Terkadang ada pasangan yang di situ keras kepala, tidak nurut, sehingga di sini Anda perlu membacakan doa ini. Doa ini dalam penggunanya itu sangat mudah dan simpel, yaitu cukup dibaca sebanyak 11 kali ulangan sambil Anda di situ membayangkan wajah dari seseorang yang hendak akan Anda tundukkan ataupun hendak Anda pikat. Jadi ilmu ini, di samping untuk menundukkan seseorang, juga bisa digunakan untuk memikat seseorang yang Anda kasihi, dan juga untuk melembutkan hati orang tersebut kepada Anda. Saya akan ceritakan salah satu kisah yang sudah mengamalkan doa amalan ini. Kawan saya ini awalnya itu selalu dihina oleh seseorang yang dia cintai. Jadi dia selalu dihina, diremehkan, direndahkan, apalagi nurut. Jadi sehingga kawan saya ini ingin membuktikan keemuan ini, dan dia terus membaca doa ini dan sambil membayangkan dari orang yang dia cintai tadi. Walaupun kawan saya ini sudah dihina, sudah dicacimaki, namun karena perasaannya masih cinta, maka dia akan mengusahakan hal itu. Supaya bisa membuat pasangan ataupun orang yang dia cintai tersebut, itu bisa berlaku lemah lembut tunduk kepada dia. Dan di situ, setelah tiga hari mengamalkan doa ini, Alhamdulillah, orang yang dia cintai, kawan saya ini, itu berhasil mendapatkan orang tersebut. Jadi ini merupakan salah satu segintir pengalaman dari seseorang yang sudah membuktikan amalan ini. Kalau amalan ini, itu biasanya, itu saya berikan kepada seseorang yang di situ sudah memiliki hubungan keluarga. Maksud saya adalah sudah memiliki pasangan, sehingga di sini biasanya adalah untuk menundukkan istrinya, supaya nurut kepada suami. Ini seringnya, karena yang sering minta itu memang laki-laki yang sudah berkeluarga. Jadi kebetulan di situ. Sehingga di sini ilmunya akan langsung saya jasakan kepada setelah simau dimanapun Anda berada. Tujuannya adalah untuk menundukkan seseorang yang Anda kasihi. Supaya pasangan ataupun orang yang Anda cinta itu berlaku lemah lembut kepada Anda. Dan juga untuk memikat dari seseorang yang Anda kasihi. Namun seperti biasa, sebelum saya jasakan kelimuan ini kepada setelah simau terlebih dahulu bagi kamu semuanya yang kebetulan singgah di channel ini. Dan belum subscribe, silakan terlebih dahulu klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk ijasa ilmunya. Pertama, cara untuk menggunakan ilmu ini adalah Anda harus menghafal terlebih dahulu doanya. Dan doanya saya tuliskan agar sahabatku semuanya bisa mencatatnya. Doanya adalah sebagai berikut. Doanya itu wajib Anda hafalkan terlebih dahulu. Lalu cara untuk menggunakannya adalah Anda membaca doa tadi itu sebanyak 11 kali ulangan. Sambil diri Anda memandang dari seseorang yang Anda kasih ataupun yang hendak akan Anda tundukkan ataupun hendak Anda pikirkan. Jadi langsung Anda pandangi. Baik itu target Anda ataupun pasangan Anda. Kalau ini menggunakan secara langsung. Kalau diri Anda ingin menggunakan secara jarak jauh, jadi targetnya tidak berada di hadapan Anda. Anda cukup dengan membayangkan wajah dari target Anda. Dan biasanya keiluman ini langsung bereaksi ketika diri Anda itu sudah terbiasa menggunakannya. Dan minimal itu 3 hari dalam Anda menggunakan doa ini sudah ada reaksinya. Jadi menurut pengalaman saya itu seperti itu. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk studi simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jika ada pertanyaan dari keiluman ini ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas. Silahkan kawan-kawan semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di Batang Tepu Setelur dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!